Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini saya ingin berbagi mengenai YouTube Player di Head Unit Almas RS. Sepertinya ini aplikasi yang terlupakan ya, karena saya lupa untuk membuatkan videonya. Dan kemudian banyak yang bertanya, kalau untuk putar YouTube di Head Unit Almas RS pakai apa? Karena pasti yang sudah unlock Almas RS tahu, kalau Almas RS itu tidak memiliki Play Store. Jadi aplikasi-aplikasi berbasis Google seperti YouTube, Google Map, dan lain sebagainya itu tidak bisa jalan dengan sempurna. Nah, solusinya untuk memutar YouTube ada beberapa aplikasi alternatif yang bisa digunakan. Sebetulnya banyak ya, banyak aplikasi yang bisa menjadi alternatif untuk memutar YouTube. Tetapi pada dasarnya yang sudah saya coba itu ada dua versi. Pertama, versi pipe, yaitu versi yang menggunakan api dari pipe. Dan yang kedua, versi yang menggunakan mode parsing dari versi web. Dari kedua versi ini, saya lebih cenderung untuk menggunakan mode yang menggunakan API dari pipe. Contoh aplikasinya, satu adalah new pipe-nya itu sendiri. Tampilannya seperti ini. Ya, ini tampilan new pipe. Anda bisa atur di sini, temps-nya menjadi temps yang berwarna hitam atau gelap. Kemudian, lokasi dan bahasa disesuaikan sesuai keperluan Anda. Di sini, saya pakai lokasi Indonesia dan bahasa Indonesia. Supaya nanti playlist yang ditampilkan juga playlist-playlist untuk regional Indonesia. Tampilannya seperti ini. Thumbnailnya agak kecil ya. Thumbnail agak kecil. Terus kemudian, huruf-huruf juga font-nya cukup kecil. Tetapi, yang pasti ini berfungsi. Contohnya, saya klik ini ya. Maaf ya, ini internetnya agak kurang bagus. Tapi ini berfungsi ya. Oke, pokoknya ini sudah berfungsi. Nanti saya akan berikan contoh yang sudah berjalan. Kemudian, komentar juga muncul dan bisa dibalas. Dua orang. Oke, tampilannya seperti ini. Kemudian, ini juga bisa di-download kalau emang Anda mau ya. Itu versi pertama pemutar YouTube alternatif. Berikutnya, pemutar YouTube berikutnya yang sudah saya coba adalah Libretube. Libretube tampilannya seperti ini. Ini masih berbasis New Pipe. Thumbnailnya dibikin mode tile. Jadi, banyak gini. Kalau tadi kan, When You Pipe itu satu thumbnail kemudian keterangan ya. Kalau ini, empat kolom kemudian ke bawah. Jadi, lebih padat, lebih enak untuk dilihat. Kemudian, Anda juga bisa berlangganan di sini. Misalnya, saya contohkan ini ya. Saya sudah berlangganan YouTube-nya Supriyatna Family. Jadi, nanti akan muncul di sini. Untuk fungsi dan lain sebagainya, sama saja dengan New Pipe. Ini juga komentar muncul di sini ya. Ini ada komentar. Muncul di sini. Tetapi, yang lebih menariknya adalah Anda bisa mendapatkan video-video yang sesuai dengan yang sebelumnya. Ada di bawah. Dan Anda pun bisa subscribe di sini. Tampilannya seperti ini lebih enak. Kalau menurut saya, lebih bagus dari asli bawaan New Pipe. Oke. Versi berikutnya, alternatif berikutnya yang terakhir ya. Alternatif terakhir adalah SkyTube. SkyTube tampilannya seperti ini. Thumbnailnya 3 kolom. Ke bawah seperti biasa. Jadi, thumbnailnya lebih besar ya ukurannya. Jadi, lebih nyaman. Kemudian, di atas itu ada trending, feed, bookmark, dan download. Ya, untuk feed, feed itu untuk channel-channel yang sudah Anda subscribe. Seperti ini, saya sudah subscribe Supriyatna Family. Maka, muncul di sini semua video-video dari Supriyatna Family. Kemudian, bookmark adalah video-video yang spesial yang Anda bookmark. Ya, seperti ini muncul ya. Untuk download adalah video yang sudah Anda download. Pilih video yang sama dengan yang tadi. Ya. Ini terlihat seperti ini tampilannya. Tampilan video dari YouTube yang ditampilkan di SkyTube ini agak berbeda dengan yang sebelumnya di New Pipe dan di Libretube. Karena di sini tidak menampilkan kolom komentar. Ya, langsung berupa video. Oke, di sini saya coba perlihatkan. Ya, tampilannya langsung video seperti ini. Ini ada plus minusnya. Pertama, plusnya layar jadi lebih bersih. Tidak banyak tampilan. Dan tidak mengganggu ketika di perjalanan. Ketika kita berkendara di mobil, itu tidak mengganggu. Minusnya Anda tidak bisa mendapatkan, Anda tidak bisa membaca komentar-komentar. Tetapi kalau di mobil justru itu lebih aman. Karena Anda tidak perlu membaca komentar-komentar tersebut ya. Karena akan berbahaya. Nah, itu aplikasi-aplikasi alternatif yang bisa digunakan untuk memutar YouTube di Head Unit Almas RS. Untuk link download, saya seperti biasa, saya sertakan di deskripsi. Untuk cara install, silakan lihat di video mengenai Unlock Head Unit Almas RS. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.